Karena itu di tahun 2030, bukan 194 karensi di dunia ini. Mungkin tinggal 100-an, karena negara Afrika jadi satu karensi, mungkin ASEAN jadi satu karensi gitu ya, kayak Euro gitu ya, jadi satu karensi, Amerika Latin satu karensi, jadi beberapa negara akan membuat beberapa karensi. Dan karensi, sekali lagi, diduga di 2030 sampai 2045, digital karensinya globalis cabal ini, atau kelompok society ini, secret society ini, akan menguasai 60% transaksi dunia. Semua menggunakan digital. Dan dengan chaosnya ini, mata uang dunia akan mulai, nggak ada nilainya, maka mata uang digital ini akan mulai berkuasa. Jadi, mata uangnya. Jadi, dulu mereka mengontrol adalah venanya atau nadinya. Uangnya tetap dari negara-negara seperti Amerika, China, dan lain-lain. Nanti mereka ini ngontrol payment sistemnya, ngontrol uangnya, dan benar-benar fisiknya mereka kontrol. Itu cita-cita mereka. Jadi, ingat, lihat kesamaan dari 1307 sampai sebelumnya, dari pilgrim atau pejiarah-pejiarah tadi, pejiarah yang dari Eropa segala macem. Mereka sama, kontrol transaksi sampai saat ini. Jadi, ke depan digital karensinya akan dipakai adalah digital karensi milik globalis cabal. Karena itu, dua tahun yang lalu dites dengan Libra, ternyata Libra disemkrit oleh nasionalis. Ini sekali lagi diingat. Kemudian, sekarang mereka mulai akan tahun depan, dua tahun lagi, menurut saya mungkin tahun depan mulai diluncurkan. Itu adalah awal-awal. Nah, infrastruktur payment system seperti Alipay, WeChat Pay, itu sudah di tangan mereka semua. Mungkin sebentar lagi GoPay, Dinaran, di sikat semua. Jadi, sahabat semua mengerti bahwa saya sudah mengantisipasi ini dengan membangun Dinaran. Tapi, kalau saya melawan, kalau nanti Toto Globalis bilang, gue beli saham, lo agak mikir juga nih, gue. Tapi, saya bisa selamat kalau teman-teman hendak join, gabung, kita melawan Globalis. Gimana kalau Dinaran, going public, Anda memiliki Dinaran dan kita nggak menurutkan uang atau menurutkan jaringan dari mereka, kita membuat tandingannya gitu ya. Terus, apa yang nanti transaksi dijalanin? Pake emasnya Indonesia aja gitu ya. Ini cuma CCM, cita-cita mulia. Ini semua pengandaian-pengandaian saja. Tapi, sahabat semua, di diskusi ringan dan gosip dengan bossman ini, saya sekedar mengingatkan bahwa 20-30, Globalis memang merencanakan akan menggunakan digital currency untuk menggantikan dolar. Sekali lagi. Jadi, ingat ya, 19-10, mata uangnya masih pound sterling yang menguasai 70% transaksi dunia. Mereka akan menggunakan dolar, dan 35 tahun kemudian mereka sukses. Dan apa yang mereka lakukan sekarang, 2019 pertama kali diunjukkan COVID, karena itu namanya COVID-19. Satu tahun menggunakan tugas COVID, supaya political tool selesai. Ini sekedar saya sarikan. Kemudian selama 10 tahun ke depan, mereka akan meluncurkan digital currency system, di mana mereka akan menguasai dunia mungkin 2045. Dan, sekali lagi teman-teman, saya sangat menyarankan untuk Anda mengenal dunia digital, karena di 20-30, penguasanya adalah Suma Digital. Kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan besar akan berbeda aturan mainnya. Nah, singkat cerita, teman-teman. Saya memiliki 24 video berjudul VC2030. Seluruh yang dilakukan oleh Globalis Cabal tadi, saya sudah punya antisipasinya. Gitu ya. Ini bukan bullshitter nih. Saya punya antisipasinya. Jadi, counternya sudah punya. Kita adalah nasionalis patriotis. Kita menggunakan kekuatan tanah air kita untuk mengelawan Globalis. Ingat, Globalis musuhnya adalah nasionalis. Jadi, ciri-ciri Globalis ada Globalis. Supply chain dan sebagainya. Nah, dengan ada yang mereka lakukan sekarang, kita kasih solusinya 24 video. Ada video narasi namanya VC2030. Jadi, kenapa saya buat VC2030 tersebut? Untuk mengantisipasi VC yang dibuat oleh para Globalis. Mudah-mudahan, teman-teman, dimanapun Anda berada, Bosman ujung-ujungnya jualan. Memang Bosman jualan, gimana sih? Jokowi aja jualan kok, jualan virus. Eh, sorry, jualan vaksin. Jualan citra dirinya, gitu ya. Dan, sekali lagi, saya mengingatkan teman-teman dimanapun. Saya mohon maaf, kita potong dulu ya. Karena itu baru nomor berapa tadi? 7, dimana mereka akan memberikan placebo vaksin. Kemudian nanti ada PCR yang tidak sensitif sekesannya vaksinnya efektif. Kemudian akan diluncurkan digital currency. Itu nomor 10. 10 lagi apa, Bosman? Nah, teman-teman, itu tetap menjadi rahasia saya. Saya ada dua. Anda nonton video tadi, Anda pasti akan dapat jawabannya. Tapi video 10 langkah tadi, saya buka. Karena saya sudah tahu, bahkan di bulan Maret sebenarnya kalau Anda ngeh, saya sudah ngomong tuh yang 20 step itu. Sahabat, sekali lagi, dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bisa bergabung dengan Bosman. Sekali lagi, dimanapun Anda berada, sukses buat Anda. Jaga imunitas. Sehat selalu buat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.